Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat UHJ Banjar Subcriber Subriker-subriker UHJ Banjar Dimanapun berada Di hari yang keempat kita berpuasa ini Saya akan kembali berbagi bagaimana Cara Membuat channel promosi Channel baru ya dari baru Sampai settingnya Supaya kita cepat banyak dapat Subcriber Ada yang bertanya Bagaimana caranya Untuk men-setting channel Menjadi public subscriber Ada juga yang bertanya Sahabat kita ya di komen Komunitas kita Saya katanya tidak bisa lagi Men-subscribe teman Nah Tidak lagi subscribe teman ketika klik subscribe Maka ada keluar notifikasi Bahwa jumlah Subcriber sudah melebihi dari Batas subscriber Anda gitu kan Keluar seperti itu biasanya Itu pertanda Channel sahabat yang digunakan Untuk upload video itu Sudah tidak bisa lagi subscribe ke channel lain Dan saya harap Jangan di-unsubscribe Untuk bisa subscribe channel baru kan Anda harus Unsubscribe kan Untuk Kan seribu Kalau dikurangi 5 Bisa subscribe lagi ke yang lain 5 Artinya Anda akan Unsubscribe 5 Untuk mendukung channel baru 5 lagi Itu jangan sampai dilakukan Itu pengkhianatan Sahabat-sahabat ya Nah jadi sahabat Ketika Subscriber Anda Sudah penuh Pulp seribu Anda bikin aja Channel baru Dan channel baru itu Playlistnya Anda tempatkan Playlistnya Channel utama Anda Di sana Saya akan ajarkan bagaimana caranya Sekaligus Cara setting Public subscribernya itu Sama Dengan Cara Anda Men-setting Public subscriber Channel utama Anda Sama ya Dan Bagi yang belum Setting Channelnya Public subscriber Silahkan untuk Disetting Ke public subscriber Supaya Dukungan Anda Ke teman yang lain Dan teman yang lain Juga akan semangat Untuk membantu Anda Karena Dukungan Anda Ke teman itu Tidak akan Hilang Ya Kalaupun itu hilang Itu karena Tontonan kita Tidak sesuai dengan A logaritma Youtube Dan kalau sesuai Hilang boleh Tapi sore Nanti setelah 5 jam Akan muncul lagi Oke sahabat Bagaimana caranya Oke akan kita lihat Saya praktikan Dari Kita membuat Channel baru Menambah channel baru Nah ketika Saya nonton video Misalnya Satu Video kita Tonton Nah ini Is Huruzet Tempat subscriber Dia ini Menggunakan Channel perantara Coba kita lihat Videonya ada Tidak Tidak ada Video di channel ini Ini adalah Video channel utamanya Dia Is Horkas juga Oke ya Nah Dia nampakannya Melalui Pengaturan Setting Tapi apakah dia Public subscriber Coba kita lihat Nah dia Public subscriber Ini sudah pintar ya Is Hotjet ini sudah pintar sekali Dia membuat Channel Bayangan Gitu kan Dengan nama yang sama Gambar yang sama Nah Channel utamanya Padahal Disini Ketika kita klik Videonya Akan berangkat ke Videonya Yang utama Ini Ada 37 Subscriber Yang tadi Hanya 4 Subscriber Nah Videonya Yang banyak Disini Nah Ini ada Videonya Disini 37 Subscriber Ya Sahabat Nah Kenapa dia Berkunjung ke saya Menggunakan Channel perantara Yang pertama Ketika Banyak Berkomentar Biasanya kan Kena Penalty Bisa-bisa Seminggu Tidak bisa upload video Atau Komentar yang dikirim Tak akan terkirim lagi Setelah Kena filter Penalty Maka dia Menggunakan Channel perantara Yang tadi Yang isu TKES juga Kan Nah Sahabat Saya akan Mengajak Anda untuk Membuat channel ini Bagaimana caranya Ikuti videonya Ya Kita Ke Youtube Studio Nah Anggaplah Ini channel Kita setelah Login Menggunakan Akun Kita Ini adalah channel Nah Kita ke Channel Anda Saya ini sudah Public Subscriber Jadi tidak ada lagi Yang perlu Di Apa Di Ubah-ubah Maka kita harus Membuat channel Baru Bagaimana cara Membuat channel Baru Oke Sahabat Yang kehabisan Subscribe ke channel Lain Sudah seribu Ini caranya Coba diikuti Mudah-mudahan Bisa ya Saya Saya juga Lupa-lupa Ingat nih Coba Kita klik Di sini Di sini Ada setelan Di sini Ada setelan Nah Oke Di sini Ada setelan Nah Di setelan Tadi ketika kita Tekan setelan Tadi kan Nah kan Gini nih Ini ada youtube studio Ada setelan Kita klik setelan ya Bagaimana kalau sahabat di hp Sahabat kalau di hp gunakan aja Chrome yang ada di Sahabat Lalu masuk Di sana login Menggunakan akun Youtube sahabat yang lama Sama seperti ini tampilannya Kalau melalui aplikasi di playstore Beda ya sahabat Tidak bisa mengikuti Apa yang saya sampaikan ini Nah Ini kan Saya ulang lagi Ketika Halaman channel kita muncul Kita klik ini Ekon kita Ini ada youtube studio Ada channel anda Kita klik setelan Maka yang tampil adalah Ini Nah Langsung ke akun sini Nah Ya sahabat-sahabat Langsung ke akun sini Di sini ada privasi Nah Ketika sahabat membuat channel baru Itu otomatis di sini akan Aktif Jangan tampilkan Subscriber saya Nah ini bawaannya dari youtube ya Gini Bawannya dari youtube gitu Nah Ya kan Nah kalau seperti ini Anda tidak mendukung channel lain Maka harus dimatikan itu Oke kita bikin akun baru dulu ya Kita bikin akun baru Mudah-mudahan masih bisa nih Soalnya satu email itu Hanya bisa membuat Ya rasanya delapan atau berapa channel ya Coba kita buat aja dulu channel baru Tambahkan akun atau Kelua channel anda Oke kita bikin channel baru sahabat Ini masih banyak ya Baru satu dua tiga Satu dua tiga Baru tiga masih bisa Ini masih bisa bikin channel Sampai sepuluh juga bisa nih Kita buat channel Lalu kita beri nama akun ini Akun bisnis namanya ini kan Ini namanya akun bisnis Akun promosi Langsung aja kita buat Ini masih menggunakan game alamat email tadi ya Nah ini perlu verifikasi ke handphone Oke kita coba Bisa tidak verifikasi ke handphone 08 Oke Nah bisa ya Tadi namanya tidak bisa sama Berarti dulu Nanti kita ubah Kita kembalikan ke sama Nah sahabat Ini sudah saya buat Akun baru dari nol ya Tapi alamat emailnya sama dengan yang tadi Ada beberapa Akun bisnis tadi Ada tiga atau empat tadi ya Di akun gmail ini Nah sebaiknya sahabat Bikin gmail baru ya juga tidak apa-apa kan Tapi saya menghemat gmail ya Tapi satu gmail itu Satu alamat email itu bisa sampai sepuluh akun Kalau bayangkan Kalau sahabat punya Akun gmail itu ada Seratus Seratus kali sepuluh ya Berarti sahabat sudah punya Seribu subscriber Gitu ya Nah tentunya kan Nah harus banyak nomor handphone berarti Karena kan kita harus Apa namanya itu Ada kode tadi Ketika kita verifikasi tadi ya Nah ini sahabat Kita tinggal Setting channel yang masih baru ini Jangan sekali-kali menggunakan channel yang masih seperti ini Untuk mensubscribe teman Karena ini masih channel kosong ya Channel bohong-boongan ini masih Nah jadi ini masih tidak bisa mendukung channel lain ini kan Videonya tidak ada Berandanya juga kosong Nah jadi langkah pertama sahabat Yang paling utama dulu Jadikan channel ini public subscriber dulu Ini angka subscriber ini sudah tampil disini Nanti kalau ada yang subscribe Nah cara untuk menjadikan channel public subscriber itu Kita klik ikon kita yang ada disini Nah ini kan belum ada gambar nih Atau kalau mau dikasih gambar bisa nanti ya Oke kita Ini dulu yang harus kita utamakan Kita klik setelan Nah ya Nah disini ada privasi Ini kan akun kita Mau bikin channel baru lagi kan disini tadi nih Tambah atau keluar channel ini Mau tambah lagi bisa Oke Nah ini Pripasi Nah kan bawaannya dari Youtube itu Tidak mengunggulkan channel lain Orang lain tidak bisa melihat Siapa saja yang kita subscribe Dan tidak tahu siapa yang sudah kita subscribe Orang yang kita subscribe juga Tidak akan pernah tahu Kalau kita sudah subscribe Gitu kan Ketika teman kita men-subscribe kita juga Kita tidak akan tahu juga Gitu ya Nah Kita matikan nih ini Jangan tampilkan subscriber saya Ini kan tawaran dari Youtube nih Settingan awalnya seperti ini Artinya kita tidak menampilkan channel Tidak mengunggulkan channel lain Atau tidak menampilkan channel lain Nah kita Hidupkan Oke Ya Nah Kalau sudah hidup seperti ini Ketika kita men-subscribe Channel baru Coba kita lihat Ini channel masih kosong ya Masih kosong Ini belum ada Belum ada channel yang diunggulkan Coba kita lihat Ini masih kosong Karena belum ada subscribe Oke Kita akan coba Subscribe salah satu channel Misalnya Miki Lira Kita akan subscribe dulu Salah satu channel ya Miki Lira Kita cari dulu Kita Miki Miki Lira ini Oke kita Tonton videonya Sebentar aja ya Nih Ada iklannya ya Oke kita lewati iklannya Kita tonton dulu Anggeplah kita sudah nonton Kita skip aja ya Hilang juga tidak apa-apa Ini kan nih Cuma percobaan Oke Nanti kelamaan 3 menit Nunggu Oke kita like Kita subscribe Nah sudah ya Kalau sudah kita subscribe Kita komen Kita komen dulu ya Assalamualaikum Nah gitu Nah Sudah Coba kita buka Channel kita tadi Pasti sudah ada nama Miki Lira Oke Pasti sudah ada nama Miki Lira disini Nah kan Nah Satu channel yang kita subscribe Kalau sahabat mematikan Coba kita matikan Kita setting lagi Ini untuk memastikan saja Sahabat Supaya paham ya Pripasi Ini bawaannya dari Youtube kan Seperti itu Sudah tersimpan Coba kita keluarkan dulu Kita buka lagi Channel kita juga Yang kita buka Kita lihat disini Channel Nah Channel ini tidak akan Mengunggulkan channel lain Artinya Kalau subscribe kita tadi Itu sampai ke Miki Lira Itu akan Hilang Tapi ketika sahabat Mengubah channel sahabat Menjadi publik lagi Akan muncul lagi Akan muncul lagi Coba Saya kan tidak Unsubscribe Tidak subscribe Tidak unsubscribe Tidak subscribe Ulang ya Hanya saja Mengubah settingan ini aja Coba kita Setting lagi Nah biar Biar tambah Lihai Settingnya ya Pripasi Ini kita Kita matikan Perubahan disimpan Oke Coba kita lihat lagi Kita keluar Anggeplah Miki Lira Mau mengunjungi kita Nyetap lagi Nah inilah channel kita Penampakannya Ada Nih Maka subscribe kita Yang sudah hilang Dihapus simbah Itu akan muncul lagi Nanti Itu ya Sahabat-sahabat Nah Sudah Gampang kan Untuk mengubah Jadi Public subscriber Dari yang tidak Mendukung channel lain Menjadi channel Yang mendukung Channel lain Tinggal disini Nah kita akan Sesuaikan channel saya dulu Kita lanjutkan Setting-settingnya Karena channel baru Jadi sahabat Yang sudah penuh Public subscriber Ke channel lain Itu sudah Sudah penuh ya Harus bikin channel Yang seperti ini Oke Kita akan Isi gambar ini dulu Nah Branding ini Kita isi Oke kita isi Nah jadi Sahabat-sahabat Yang mungkin Channelnya Tidak laku-laku Sampai sekarang Ini harus Betul-betul Disetting Betul-betul ya Yang pertama Kita upload Foto Oke kita upload Foto Disini kita cari Fotonya Mickey Lira Coba Atau tidak Oh tadi Tadi channelnya UHJ Banjar ya Channelnya UHJ Banjar Oke kita akan Ambil gambar saya Di komputer saya Supaya Gambarnya Agak mirip-mirip lah Gitu kan Dengan channel utama Oke Mana nih Banyak sekali kan Folder saya Jadi saya jadi bingung Sendiri Ini dia Disini ada Profil saya Ada disini Coba kita Lihat Kita setting Bagaimana Supaya mirip lah Gambarnya Selesai Lalu kita Publikasikan Nah kan Jadi mirip Sudah nih Channel saya Yang baru Dibikin Sudah mirip Dengan channel utama Saya Ini Yang punya Akun Berantara Akun Cloning Oke Kemudian Ini Apalagi Nama Nama yang Mau kita Setting Lagi Kita Rubah Nama Bo Haji Banjar Boleh kita Samakan Namanya Seperti ini Oke Kita Publikasikan Nah kan Sudah Seperti ini Oke Kita buka Channel Oh ya Branding Kita ubah Dikit lagi Coba Kita Kita Masakkan Ininya Belum Masak Mungkin Oke Selesai Publikasikan Kita Tunggu Publikasinya Berhasil Tadi terganggu Nah Kalau sudah Seperti ini Ketika Teman Yang kita Subscribe itu Mau mengunjungi Kita Itu akan Ada Ya akan Ada langsung Coba kita Exit Oke kita Exit Misalnya Mickey Lira Mau mengunjungi Kita Dia akan Klik kanan Ini Belum Berubah Belum Publish Belum Coba kita Refresh Belum Publik Ya Ini dia Channel Kita Nih Disini Nah Tuh Gambarnya Sudah Berubah Tadi Cuman O Dia akan Klik Kanan Nih Nah Ketika disini Kita exit Kita exit Kita exit Nanti Nanti Buka lagi Nah ketika disini Teman kita Ngecek Kita ini public Sabriber Tidak Tidak Oh Sabriber Kan Berarti Dia akan Kembali Ke beranda Kita Dan Mencari Tontonan Tapi Karena Channelnya Masih kosong Tidak ada Apa-apa Maka Sahabat kita Yang balik Nonton Ke channel Kita Akan mati Disini Berhenti Disini Karena Dia tidak bisa Membalas Kemana Mau Membalas Videonya Tidak ada Kalau subscribe Disini Juga Akan Kena Spam Juga Akan Hilang Juga Nah Langkah Yang paling penting Yang ketiga Yang pertama Setting public Sabriber Yang kedua Obah Nama Dan Foto Yang ketiga Channel Baru Kita Yang mau Kita Kaitkan Dengan Channel Utama Itu Harus Benar Kita Kaitkan Caranya Bagaimana Oke Nah Kita Sesuaikan Channel Penyesuaian Channel Untuk Mengaitkan Channel Utama Ini Channel Perantara Ini Channel Kosong Tadi Kan Nah Ke Channel Utama Kita Ini kan Subscriber Masih Kosong Ini Saya Mau Keluarkan Kemana Ini Video Saya Oke Ini Ini Yang Bawaan Dari Youtubenya Kita Buang Aja Biar Dia Foto Saya Lari Lari Sedikit Tidak Apa Apa Ini Kita Buang Aja Hapus Bagian Hapus Bagian Nah Ada Banyak Cara Teman Kita Di Luar Sana Yang Menghubungkan Channel Perantaranya Ke Channel Utamanya Ada Yang Menempelkan Video Ada Yang Menempelkan Playlist Ada Yang Menempelkan Apa Namanya Icon Channel Sebaiknya Kita Menggunakan Playlist Kita Aja Supaya Lebih Ringkas Oke Kita Satu Playlist Aja Ini Ada Yang Menggunakan Ini Yang Dibuat Bikin Sendiri Playlist Sedot Video Kita Di Beberapa Channel Atau Beberapa Playlist Juga Bisa Atau Subscribe Channel Unggulan Juga Bisa Kita Kita Yang Paling Efektif Menurut Saya Itu Adalah Satu Playlist Nah Anda Tidak Punya Playlist Kan Di Channel Baru Jelas Tidak Temukan Anda Harus Menuju Ke Channel Utama Nah Channel Utama Saya Kan Oh Haji Banjar Sahabat Kan Channel Utama Sahabat Yang Sudah Tidak Bisa Ngesep Teman Lagi Kan Apa Ketik Aja Naka Akan Muncul Disini Tapi Saratnya Channel Sahabat Itu Yang Lama Itu Harus Punya Playlist Kalau Tidak Punya Playlist Kita Harus Bikin Playlist Disini Channel Perantara Ini Yang Bikin Playlist Atau Bikinkan Dululah Disana Playlist Nah Lalu Kita Klik Disini Misalnya Hiburan Nah Akan Muncul Disini Iya Kan Nih Iya Oke Ini Ketika Nanti Miki Lira Misalnya Miki Lira Kita Buka Lagi Coba Miki Lira Nah Kan Miki Lira Tadi Kan Punya Komentar Tadi Kan Disini Disini Tadi Komentar Tadi Oke Kita Komentar Lagi Lagi Asyik Komen Nah Ketika Dia Mau Membalaskan Gini Open New Tab Ini Kita Keluarkan Tadi Tadi Yang Kita Tadi Nah Ketika Miki Lira Ini Mek Tadi Belum Sempat Dipublish Sahabat Belum Sempat Dipublish Oke Kita Simpan Lalu Kita Ulang Lagi Dari Awal Sesuaikan Kenal Habis Itu Tadi Ini Sudah Dihapus Belum Dihapus Tadi Belum Dipublish Belum Dipublish Sahabat Sahabat Nah Kita Ambil Playlist Kita Tambahkan Bagian Biar Tambah Ingat Sahabat 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 Wahjibanjar Tambah Ingat Cara Setting Wahjibanjar Ini Kan Tadi Mau Kita Tempatkan Nah Ini Sudah Ditempatkan Disini Kita Publikasikan Lupa Tadi Sahabat Maaf Satu Satu Langkahnya Ini Kita Publikasikan Dulu Habis Berhasil Dipublikasikan Anggaplah Kita Sudah Selesai Sampai Disini Sudah Selesai Sahabat Ya Channelnya Sudah Siap Pakai Coba Buktikan Tandanya Kan Ada Disini Kita Lihat Coba Kita Lihat Kita Akan Masuk Melalui Anggaplah Si Miki Lira Berkunjung Karena Kita Comment Di Channelnya Dia Akan Klik Kanan Lalu Open Oke Kita Publikasikan Lagi Kita Buat Apa-apa Yang Belum Ya Branding Sudah Total Letak Oke Oke Mungkin Perlu Kita Tambah Lagi Satu Ya Kita Tambah Lagilah Satu Playlist Coba Satu Playlist Kita Tambah Darinya UHJ Banjar Makanya Sahabat Kalau Bikin Playlist Minimal Tiga Siapa Tahu Yang Satu Tidak Masuk Yang Lain Bisa Masuk Oke Nah Kita Akan Berbagi Pengalaman Ini Yang Kita Masukkan Nah Kita Publikasikan Lalu Kita Lihat Masuk Masih Belum Masuk Video Playlist Ini Playlist Itu Ya Bikin Tadi Sudah Masuk Di Sini Oke Beranda Masih Belum Masuk Oke Sudah Dua Mungkin Perlu Waktu Kita Publikasikan Lagi Buka Cena Belum Masuk Seharusnya Sini Berderet Video 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 Kita Oke Kita Tunggu Dulu Kita Keluarkan Dulu Kita Repres Dulu Coba Yang jelas ini sudah selesai Sahabat Sahabat Yang penting Kalau sudah Bikin foto Profil Nama sudah Dirubah Kemudian Publik Subcriber Kemudian Juga Di Input Dasar Sini Input Dasar Ini Kita Lihat Ini Setelan Sini Kita Lihat Nah Di Channel Ini Setelan Lanjutan Ini Sudah Tampilkan Subscriber Channel Sudah Sudah Beres Sahabat Sahabat Dan Branding Sudah Ini Kalau Mau Pakai Ini Bisa Tapi Itu Hanya Video Yang Ada Di Channel Ini Tidak Bisa Video Dari Playlist Ini Juga Mau Ditambah Banner 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 Bisa Ya Nah Ini Playlist Kita Tidak Bikin Oke Kita Mau Bikin Playlist Disini Oke Kita Mau Buatkan Playlist Kita Buatkan Playlist Kemudian Kita Masukkan Playlist Baru Nah Disini Belum Ada Video Kita Buka Videonya OHJ Banjar Sama 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 Ini Videonya OHJ Banjar Kita Klik Klik Disini Kita Masukkan Ke Playlist Simpan Ke Playlist OHJ Banjar Oke Sudah Accept Tambah Lagi Satu Playlist Minimal Ada Dua Video Ya Sahabat Kalau Kita Bikin Baru Ini Kan Bikin Baru Nih Playlist Playlist OHJ Banjar Oke Tambah Lagilah Lagi Gak Ada Ya Lagi Cari Nah Ini DJ OHJ Banjar Juga Kan Tadi OHJ Banjar Berbagi Ini Playlist Yang Kita Bikin Di Channel Baru Kita Ini Juga Kita Simpan Ke Playlist Nah Sudah Masuk Tuh Semua Oke Sudah Masuk Ya Di Playlist Channel Baru Kita Coba Bisa Tersimpan Atau Tidak Dengan Cara Itu Biasanya Tersimpan Oke Kita Exit Aja Kita Keluarkan Anggaplah Miki Lira Mau Berkunjung Klik Kanan Open New Tab Sini Dia Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Ya Nah Ini Playlist Yang Di Channel Utama Playlist Yang Bawaan Kita Disini Tadi Kita Buat Tadi Ada Empat Video Oke Rupanya Mau Dipancing Nah Sahabat Jadi Kan Ini Videonya Bukan Upload Di Channel Baru Kita Tapi Ini Videonya Dari Wahji Banjar Yang Asli Di Sana Bukan Yang Asli Yang Utama Maksudnya Kan Kalau Asli Ada Yang Palsu Berarti Ini Palsu Tidak Ini Tidak Palsu Asli Ya Hanya Saja Ini Videonya Ngumpulnya Di Wahji Banjar Sana Yang 12 Yang 1,2 Ribu Kali Ditonton Ini Nah Jadi Ketika Sahabat Ngecek Channel Yang Kita Kunjung Itu Ngecek Maka Akan Muncul Dia Yang Kita Subscribe Disini Ya Videonya Kosong Tidak Ada Beranda Ada Ini Nah Ini Sahabat Kalau Sahabat Jalan-Jalan Kemana pun Tidak Jadi Masalah Lagi Ya Kan Disini Tidak Perlu Upload Video Sahabat Nah Kalau Di Channel Utama Yang Kita Ajak Jalan-Jalan Lalu Kita Comment Begitu Banyak Sampai 50 Apalagi Subscribe Ke Channel Sampai 50 Dalam Sehari Itu Sudah Kena Penalti Mungkin Sahabat Tidak Bisa Pasang Tubnel Mungkin Tidak Bisa Nah Tapi Kalau Sahabat Menggunakan Channel Ini Untuk Berkunjung Sampai 100 Setiap Hari Sahabat Comment Juga Selama Masih Bisa Terkirim Ya Bisa Tapi Kalau Ada Komen Spam Mungkin Hanya Beberapa Komen Juga Paling 20 Juga Tidak Bisa Lagi Mengirim Pesan Tidak Bisa Lagi Berkomentar Nah Oke Ini Sudah Selesai Sahabat Ya Bolak Balik Sudah Saya Ajarkan Bagaimana Mudah-mudahan Bisa Diikuti Bagaimana Caranya Membuat Channel Promosi Atau Channel Akun Bisnis Anda Untuk Mempromosikan Channel Utama Anda Jadi Ini Tinggal Berkomentar Kan Saya Berkomentar Ini Ke Miki Lira Miki Liranya Akan Mengunjungi Saya Dan Hasil Kunjungannya Adalah Seperti Ini Nanti Miki Lira Buka Video Ini Lalu Dia Subscribe Di Video Ini Bukan Subscribe Di Halaman Channel Ini Kalau Subscribe Di Halaman Channel Ini Juga Akan Ketahuan Nanti Ada Notifikasi Disini Bahwa Miki Lira Subscribe Ke Channel Ini Bukan Subscribe Ke Channel Saya Yang Di Belakang Sana Itu Yang Berada Di Yang Jadi Ratu Di Istana Sana Dia Diam Ratunya Diam Di Tempat Yang Bekerja Itu Adalah Pasukan Pasukan Baru Yang Seperti Ini Yang Berpromosi Itu Adalah Channel Yang Seperti Ini Yang Tidak Akan Kena Hukuman Kenapa Karena Tidak Ada Videonya Ya Mau Ditahan Oleh Simbah Juga Tidak Bisa Karena Tidak Ada Video Paling Hukumannya Tidak Bisa Komen Tapi Nanti Beberapa Hari Kemudian Bisa Komen Lagi Seandainya Channel Perantara Ini Melanggar Aturan Dalam Berkomentar Melanggar Aturan Itu Dalam Artian Satu Channel Ada Komen Orang Misalnya Seratus Semuanya Dibalasi Ke Seratus Ayo Berkunjung Ke Channel Saya Kan Kena Hukuman Itu Akibatnya Nanti Tidak Bisa Komen Lagi Cek Aja Nanti Lihat Aja Pesan Anda Tidak Bisa Terkirim Repress Aja Repress Di Sini Habis Komentar Sahabat Repress Di Sini Nanti Pesan Ini Akan Hilang Artinya Pesan Yang Anda Ketik Keterangannya Terkirim Di Channel Anda Tapi Tidak Sampai Masuk Sepam Ya Masuk Sepam Di Channel Teman Yang Kita Komen Itu Oke Sahabat Sudah Ya Cara Membuat Channel Baru Sampai Menyeting Supaya Jadi Public Subcriber Sampai Setting Bisa Connect Ke Channel Utama Sampai Setting Supaya Banyak Pengunjung Nah Jadi Kalau Mau Banyak Kunjung Channel Ini Bisa Dipromosikan Link Link Ini Dibagi Bagikan Ke Akun Ke Akun Manapun Yang Anda Punya Maka Nanti Kunjungan Ke Channel Utama Anda Itu Tetap Melalui Halaman Channel Tidak Lagi Menjadi Eksternal Ya Trafik Kunjungan Tidak Eksternal Lagi Kenapa Karena Yang Eksternal Itu Hanya Ketika Teman Kita Mengklik Di Susmed Kita Itu Kan Mengunjungi Channel Ini Nah Disini Keterangannya Hanya Sampai Disini Yang Eksternal Tapi Ketika Teman Kita Itu Nanti Mengunjungi Video Ini Dia Klik Maka Maka Melalui Sam Channel Kalau Kita Playlist Kita Klik Disini Maka Akan Melalui Playlist Nah Kunjungan Ke Channel Utama Kita Channel Wahji Banjar Yang Tadi Nah Inilah Youtube Menyediakan Fiturnya Masih Belum Ditutup Fitur Akun Bisnis Sahabat Jadi Sahabat Bisa Bikin Channel Baru Lagi Ini Coba Kita Tes Bikin Channel Baru Lagi Di Channel Ini Setelan Kita Akan Bikin Channel Baru Lagi Akun Ini Ada Masih Bisa Tidak Akun Perantara Mau Bikin Akun Baru Lagi Bisa Tidak Buat Channel Oke Kita Beri Nama Oh Haji Banjar Hiburan Harus Beda Ya Dulu Nanti Kalau Menyamakan Belakangan Kita Buat Oke Beri Bekasih Oke Kita Buka Lagi Kita Masukkan Kodenya Berapa 8 4 2 6 4 1 8 4 2 6 4 1 Oke Lanjutkan Sedang Memproses Nah Kita Akan Bikin Baru Jadi Sampet Kita Bikin Barunya Di Channel Itu Tadi Juga Tidak Apa Apa Yang Penting Alamat Email Tetap Di Situ Situ Juga Kan Nanti Nambah Lagi Nah Mohaji Banjar Hiburan Segera Kalaunya Sudah Tampil Seperti Ini Segera Ya Segera Kita Public Subscriber Dulu Ini Yang Paling Penting Soalnya Nah Kita Setting Jadi Privasinya Kita Public Subscriber Habis Itu Sudah Tersimpan Kan Nah Kalau Sudah Ya Sudah Berarti Kan Sudah Kita Kembali Ke Lihat Channel Nah Disini Seharusnya Kan Ada Tapi Karena Belum Subscribe Mickey Mickey Lira Tadi Mana Kita Subscribe Dulu Mickey Liranya Oke Kita Subscribe Di halaman Channel Biar Hilang Apa Apa Kita Cuma Belajar Nah Sudah Kalau Sudah Berarti Channel Sudah Ada Subscriber Coba Kita Lihat Channel Anda Kita Lihat Channelnya Ada Mickey Lira Berarti Kita Sudah Subscribe Ke Mickey Lira Orang Lain Akan Tahu Siapa Yang Kita Subscribe Termasuk Orang Yang Sudah Kita Subscribe Publik Subscribe Namanya Sahabat Mendukung Channel Lain Tidak Ada Subscribe Nah Kalau Sudah Tinggal Sesuaikan Channel Oke Sesuaikan Channel Habis Itu Kita Accept Gimana Accept Kita Accept Tidak Penting Tutup Lalu Kita Accept Ini Hapus Bagian Lalu Kita Tambahkan Playlist Oh Haji Banjar Karena Tadi Namanya Hiburan Kita Cari Cananya Hiburan Mana Cananya Hiburan Ini Dia Mungkin Mana Oke Yang Mana Aja Yang Penting Hiburan Nah Ngepelah Yang Ini Video Video Unggulannya Kita Masuk Video Unggulannya Bisa Juga Sahabat Tempel Disini Bisa Juga Video Unggulan Berarti Hanya Satu Video Nanti Orang Nonton Disini Terus Ya Ketika Mengunjungi Channel Ini Nanti Video Inilah Yang Paling Banyak Kunjungi Nanti Jadinya Kita Tambahkan Playlist Coba Satu Playlist Haji Banjar Lagi Nah Ketika Kita Klik Satu Playlist Maka Akan Muncul Disini Nah Berarti Ini Ada Dua Video Ya Kalau Ini Video Singkat Ini Video Singkat Sahabat Harus Punya Video Singkat Nah Coba Kita Publikasikan Bagaimana Ketika Channel Ini Dilihat Orang Oke Kita Lihat Channel Kita Masih Belum Tampil Ya Sahabat Sahabat Mungkin Tadi Lupa Angsep Ya Tadi Sudah Dipublikasikan Tidak Tadi Lupa Lagi Sudah Ya Tapi Sudah Ini Sudah Dipublikasikan Tapi Belum Waktunya Mungkin Perlu Waktu Branding Input Dasar Di Branding Input Dasarnya Ini Dia Kita Ganti Opload Opload Foto Foto Kita Lagi Yang Sama Yang Beda Juga Tidak Apa-apa Sahabat Saya Kan Cuman Ulangin Aja Kalau Sahabat Sudah Paham Ya Exet Aja Dari Channel Saya Tonton Video Yang Lain Aja Lagi Saya Ulangi Siapa Tahu Teman Kan Sekalian Tambah Durasi Oke Kita Publikasikan Nah Tapi ketika Sudah Banyak Men-subscribe Ke channel Lain Sahabat Jangan Menghapus Channel Ini Nanti Subscribe Teman Kita Itu Akan Jadi Hilang Semua Kan Sayang Begitu Ya Sahabat Sahabat Oke Mudah-mudahan Ini Sudah Bisa Dipahami Dan Ya Begitulah Cara Setting Setting Sudah Kita Exet Aja Sudah Selesai Ini Sahabat Dan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Oke Sahabat Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Kali Ini Bisa Bermanfaat Walaupun Panjang Lebar Bulak-balik Bulak-balik Saya Sampaikan Yang Salah-salah Saya Sampaikan Tanpa Saya Edit Apa Disamping Nambah Durasi Saya Juga Akan Embat Yang Iklan Bagi Yang Sahabat Sudah Paham Tutup Video Saya Tonton Yang Lain Tidak Bapa Oke Nanti Akan Kita Bahas Selanjutnya Tentang Bagaimana Caranya Kita Berpromosi Dengan Channel Perantara Yang Sudah Kita Buat Supaya Kita Bisa Mendapatkan Sampai 30 Subscriber Sehari Pun Bisa Kalau Sahabat Sanggup Ngetik Komentar Atau Sahabat Bisa Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Tersedia Di Youtube Misalnya Comment Bot Itu Tinggal Satu Klik Sahabat Bisa Berkomentar Komentarnya Robot Yang Berkomentar Ke Beberapa Channel Yang Sudah Sahabat Setting Tapi Komentarnya Jadinya Sama Tapi Sahabat Tinggal Cari Video Yang Sama Yang Relepan Jadi Tidak Apa Komentarnya Sama Ke Beberapa Channel Atau Ke Beberapa Video Tidak Jadi Masalah Tapi Jangan Juga Lebih Daripada 21 Channel Satu Channel Sahabat Lebih Dari 20 Kemungkinan Menggunakan Bot Itu Ya Comment Bot Itu Sudah Bisa Lagi Besok Baru Bisa Lagi Artinya Satu Hari Pasti Dibatasi Untuk Komen Itu Sama Ketika Kita Subscribe Ke Channel Lain Juga Dibatasi Sepanjang Waktu Hanya 1000 Setiap Hari Mungkin Hanya Sampai 80 Kita Bisa Subscribe Ke Channel Lain Selain Itu Kita Subscribe Balik Lagi Subscribe Balik Lagi Itu Dalam Sehari Jadi Youtube Itu Pintar Ya Sahabat Mereka Tidak Ingin Juga Semua Channel Itu Langsung Jadi Kalau Tidak Hilang Hilang Dihilang Hilangkan Seperti Itu Banyak Sekali Channel Kita Termonetisasi Dan Siapa Yang Nonton Kalau Semua Termonetisasi Jadi Harus Selektif Betul-betul Yang Ingin Atau Berkeinginan Kuat Untuk Bisa Berpartner Dengan Youtube Baru Mereka Bisa Terima Kita Diuji Dulu Baru Kita Bisa Bekerjasama Dengan Mereka Terima Kasih Semoga Ini Berapa Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Selamat Beribadah Di Bulan Ramadhan Semoga Sukses Berkah Panjang Umur Berakan Reziki Disyihatkan Badan Dilancarkan Segala Macem Urusan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh